Panji Gumilang jadi tersangka penistahan agama dan TPPU, alumni Al Zaitun desak polisi selidiki makar. Pemalsuan identitas. Tadi kalau kita kaitkan dengan sejumlah rekening, 246 rekening kalau saya tidak salah, ini kan perlu ditelusuri. Mengapa kemudian misalnya ada identitas yang tidak sama tapi mengurucut pada satu tempat misalnya, satu sumber. Ini kan jadi satu temuan yang perlu untuk diklarifikasi. Apalagi kalau pernyataan ini keluar dari mulut seorang Prof Mahfud MD yang saya rasa secara kemampuan dan kapabilitas serta pengalaman beliau di dunia hukum. Ini kan sudah tidak perlu kita pertanyakan ya. Sehingga mungkin saja apa yang didapat itu data-data yang sudah terverifikasi. Bisa dikatakan A1. Tinggal pembuktiannya nanti seperti apa. Bahwa perlu dipahami menurut Undang-Undang 28 tahun 2004, perihal yayasan. Yayasan itu pertama dibolehkan untuk melakukan bisnis asal sesuai dengan maksud dan tujuan akta daripada yayasan tersebut. Dan untuk kepentingan daripada yayasan. Jadi apabila memang sesuai dugaan ada uang yang diselewengkan ataupun digelapkan ke rekening pribadi daripada siap panji. Apabila itu digunakan untuk kepentingan yayasan ataupun mengembangkan yayasan dalam hal ini membeli tanah yang sampai saat ini memang digunakan untuk kepentingan yayasan itu sendiri. Kurang lebih 1.800 hektare dari 20-30 tahun lalu mungkin cuma 100 dolar hektare dan itu dibeli lagi, dibeli lagi. Untuk pengembangan yayasan itu menurut saya hal yang sah-sah saja karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang yayasan itu sendiri. Itu kan kepentingan bersama ataupun sesuai dengan maksud tujuan yayasan. Bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Yang masuk itu berarti sudah hasil kejahatan. Ketika uang itu digunakan, karena sebelumnya itu sumbernya ada tindak pidananya, ketika digunakan itu untuk apapun itu namanya pencucian uang. Jadi kita harus betul-betul bukan uang masuk ke aljaitan kepentingan pencucian uang. Bukan. Jadi harus dilihat masuknya itu, harus memang ada tindak pidananya dan itu menjadi hasil tindak pidana dan kemudian digunakan. Ngomong-ngomot uang dari masyarakat, yang begitu itu banyak, saudara. Dan kita, saya, Pak Kapolri, Papan 5, berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Mari, yang lama-lama itu mulai dibuka saja, kalau diambangkan karena takut, karena ini, kapan selesai? Informasi-informasi dan juga laporan mengarah kepada hal itu, termasuk juga penerimaan dana dan tidak wajar dan sebagainya, itu harus dibuat terang melalui penyidikan dengan pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum acara kita. Supaya tidak hiru pikuk menambah keramaian, apalagi di tahun politik ini. Dan Pak Panjigu Milang pun kita mohon kooperatif. Salah satu alumni Al-Zaitun, Muhammad Ihsan, menilai penetapan tersangka siap Panjigu Milang adalah konsekuensi dari perbuatannya. Setelah satu dekade lebih lulus, Ihsan melihat upaya makar Panjigu Milang harus diselidiki oleh aparat penegah hukum dari tahun 2002. Sampai hari ini, kalau ada case yang menyebut Panjigu Milang pasti di belakangnya, diikuti NII, sedangkan polisi entah mengapa enggan membicarakan hal itu, ucap Ihsan dalam diskusi babak baru di Al-Zaitun, Sabtu 5 Agustus 2023. Dia menyayangkan polisi hanya mempersoalkan Panjigu Milang dari kasus dugaan penodan agama dan tindak pidana pencucian uang. Padahal menurut Ihsan, ajaran-ajaran siap Panjigu Milang yang selama ini dilihat publik adalah ditunjukkan kepada Jumah NII, bukan sentipon pes Al-Zaitun. Jadi, kalau mempermasalahkan soal kurikulum perlu pembinaan keliru banget, karena Al-Zaitun sudah berdiri dari tahun 1999, dan sampai detik ini tidak ditemukan masalah kurikulumnya kepada kami, Santri, tegas Ihsan. Ihsan menyebut upaya pemerintah melakukan pembinaan Santri, malah menjadi stigma buruk bagi pemilik identitas alumni dan Santri Mahat Al-Zaitun. Dia berpandangan baik Santri dan alumni Al-Zaitun, malahan menjadi korban pandangan masyarakat yang tidak tepat tersebut. Kami ini tidak terlibat apapun dari case NII dan pengajarannya siap Panjigu Milang, karena kami hanya bertemu siap satu kali dalam satu minggu, di momentum setelah zikir sholat Jumat, itu saja selebihnya tidak ada tuturnya. Pertemuan dengan siap Panjigu Milang dengan Santri sangat terbatas. Ihsan mengatakan konteks yang disampaikan Panjigu Milang juga bukan mengenai kurikulum.